Sejarah Kelam Danau Toba 75.000 tahun lalu ada temuan baru Tidak selamanya berupa badan air yang luas, dalam, indah, dengan pulau Samosir yang muncul di tengah Dahulu kala ia adalah Gunung Purba atau Super, apa yang kita saksikan hari ini hanyalah kaldera yang tersisa dari erupsi besar terjadi sekitar 75.000 tahun lalu Tak diketahui ukuran persis Gunung Super Toba Yang jelas, lubang peninggalannya menjelma menjadi Danau Toba yang panjangnya 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman mencapai 505 meter Sangking besarnya bahkan bisa dilihat dari angkasa luar Lutusan Toba adalah peristiwa kolosal Gunung itu memuntahkan sekitar 3.000 km kubik batu dan albu kulkani yang menyebar ke seluruh penjuru bumi Seperti di muat situs NASA, aliran priokalistik atau hawan yang merupakan campuran gas panas, serpihan batu, dan abu mengubur wilayah sekitar 20.000 km persegi di sekitar kaldera Di Pulau Samosir, tebal lapisan abu bahkan mencapai 600 meter Abu Toba juga menyebar ke seluruh dunia Di India misalnya, ketebalan abu diperkirakan sampai 6 meter Abu dan gas pukani Gunung Toba yang menyebur dan meledak di atmosfer menghalangi masuknya sinar matahari Hanya sebagian memang, tapi efeknya mampu menurunkan suhu global hingga 3,5 derajat Memicu musim dingin pukanik yang berlangsung 6 hingga 10 tahun Dunia kacau balau, tanaman mati, kelaparan meraja lela Tak hanya menyebabkan kematian dalam jumlah besar Eropsi Toba juga diakini memicu penyumbatan pertumbuhan populasi manusia Populasi penduduk bumi pun anjlok Diperkirakan hanya 10.000 hingga 30.000 orang yang mampu bertahan hidup Awalnya, para ahli belum menemukan bukti nyata dari anggapan tersebut Yang dikaitkan dengan variabel iklim seperti suhu dan curah hujan Belakangan, studi teranyar yang dipublikasikan di Jurnal Kommunikation Head Ever for Men Telah menemukan benang merah antara erupsi gunung Toba Dan faktor penghambat pertumbuhan populasi manusia itu Toba telah lama dianggap sebagai pemicu boatlands Kata penulis asil riset sekaligus ahli kimia atmosfer Sergei Osipov dan Mas Planks Institute for Comestity Seperti dikutip dari Daily Mile pada selasa 22 Juni Jadi, apa pemicunya? Tim peneliti menemukan Letusan gunung Toba menipiskan lapisan ojon dalam jumlah luar biasa Sekalanya mencapai 20 hingga 50% dalam kurun waktu setahun setelah erupsi Temuan itu memicu kontroversi Ada yang berpendapat Karena itu emisi gas vulkanik gunung Super Toba bersifat non-katastropik Namun, kehadiran halogen dalam makma sebelum erupsi terjadi Juga jumlah balerang yang terkandung di dalamnya Memicu hal sebaliknya Tim peneliti dari Max Planks Halogen vulkanik dalam emisi Toba memicu hilangnya ojon dalam jumlah besar Padahal, fungsi ojon adalah menyerap paparan sinal ultraviolet dari matahari ke permukaan bumi Penipisan ekstrim pada lapisan ojon memicu radiasi ultraviolet yang tak terkandalikan Efeknya membahayakan kesehatan manusia Dan secara negatif mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup Kala itu mereka yang hidup di wilayah tropis paling terdampak Efeknya bisa jadi serupa dengan kondisi setelah perang nuklir Meningkatnya radiasi berbahaya di permukaan bumi Yang dipicu menipisnya lapisan ojon telah diamati selama bertahun-tahun Para hal dimenyakini Radiasi ultraviolet ekstrim selama periode sekitar 1 tahun Bisa memicu konsekuensi sering terhadap lingkungan ekologis Juga berbahaya bagi kesehatan fisik dan sosial manusia Misalnya, hasil panen dan produk hasil laun anjrok Drastir karena efek sterilisasi ultraviolet Keluar rumah tanpa pelindung ultraviolet akan memicu kerusakan pada mata Dan kulit terbakar dalam waktu kurung dari 15 menit Seiring waktu, kanker kulit dan kerusakan DNA secara umum Akan memicu penurunan populasi tambah osipop Hairosol vulkanik yang disemburkan toba memang menghalangi sinar matahari Dan mendinginkan bumi Namun, efeknya juga memperlambat pembentukan ojon Bukti DNA dari Afrika Tengah menunjukkan bahwa populasi manusia tiba-tiba menurun di sana sekitar 75 ribu tahun lalu Untuk menghindari risiko bahaya Orang Afrika kala itu terpaksa meninggalkan wilayah mereka yang tak lagi layak kuni Mereka bergerak lebih jauh, ke utara dan selatan Dimana radiasinya tidak terlalu parah Namun tak semua pergi Hasil penelitian di Afrika Selatan yang diterbitkan di jurnal Nature pada Maret 2021 menyebut Manusia di sana tak hanya bertahan hidup di tengah bencana Mereka juga berkembang setelah melalui masa-masa sulit Ekskapasi di dua titik di pantai di Afrika Selatan menemukan bukti aktivitas manusia sebelum dan sesudah erupsi Toba Para ahli menemukan pecahan kecil kaca pulkanit di sediman yang ada di kedua lokasi Dan analisis kimia menemukan temuan itu cocok dengan Gunung Toba yang jauhnya 9.000 km Di tempat yang sama juga ditemukan bekas cangkang makanan dan serpihan alat dari batu Setelah erupsi Toba, intensitas populasi meningkat di sana Orang-orang berkumpul dalam kelompok yang lebih besar atau tinggal dalam waktu yang lebih lama Kata dokter Marian, salah satu ilmuwan seperti dikotek dari BBC Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!